Intro Jemaah Tuhan dimanapun berada mari kita bersama-sama Merayakan kasih dan kebaikan Tuhan bagi setiap kita Dia sangat baik, Lord you are good Hallelujah Sing it all Lord you are good and your mercy endure forever Lord you are good and your mercy endure forever People from every nation and town From generation to generation We worship you Hallelujah Hallelujah We worship you for who you are Come on, come on, worship you We worship you Hallelujah 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 We worship you for who you are You are good Yeah Lord you are good and your mercy endure forever Lord you are good and your mercy endure forever Lord you are good and your mercy endure forever People, people, come on, come on People from every nation and town From generation to generation From generation to generation We worship you Hallelujah 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 We worship you for who you are Come on, come on We worship you for who you are We worship you for who you are You are good Di atas kepala kita bersama-sama Temu-teman, come on You are good All the time You are good All the time All the time You are good You are good All the time All the time You are good You are good All the time All the time You are good You are good All the time All the time You are good Yes, sungguh baik bagi setiap kita Katakan Lord you are Lord you are good And your mercy Endure it forever Lord you are good And your mercy Endure it forever People from every nation and town From generation to generation We worship you Hallelujah, hallelujah We worship Second time We worship you We worship you We worship you Hallelujah, hallelujah We worship you We worship We worship you Hallelujah, hallelujah We worship you We worship, we worship, we worship We worship You Hallelujah, hallelujah We worship You For who You are Come on, You are For who You are For who You are You are good Yeah, yeah You are good You are good Kau suku baik Tuhan Amen, Amen Terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu Yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami Dari masa ke masa, generasi ke generasi Engkau tetap mencurahkan kasihmu yang besar Terima kasih Tuhan Saat ini kami mau datang menghampirimu Tuhan Memucap syukur untuk kasih yang besar Yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Dan kami rindu Tuhan Kasih yang sama Juga dapat dirasakan Bagi setiap jemaatmu ya Tuhan Kau cintakan dengan segenap hati dan jiwaku Ku beri segenap hidupku Hanya pandangmu Dan kini ku nyanyi lagu tentang cintamu Ku cintakan dengan segenap hatiku Ku cintakan dengan segenap hatiku Besar kasihmu mengatasi langit Sampai ke hawan-hawan Ditinggikan, dibuliakan Mengatasi langit dan hidup ini Ku cintakan dengan segenap hati dan jiwaku Ku beri segenap hidupku Tuhan Ku beri segenap hidupku hanya padamu Dan kini ku nyanyi lagu tentang cintamu Ku cinta kau segar hatiku Oh besar cintamu Besar cintamu Besar kasihmu Mengatasi langit Sampai ke hawan-hawan Ditinggikan, dibuliakan Mengatasi langit dan hidup ini Oh besar cintamu Besar cintamu Tuhan Oh besar cintamu Besar cintamu Mengatasi langit Sampai ke hawan-hawan Ditinggikan, dibuliakan Ditinggikan, dibuliakan Ditinggikan, dibuliakan Besar cintamu Besar cintamu Tuhan Besar cintamu Besar cintamu Mengatasi langit Mengatasi langit Mengatasi langit Dan hidup ini Terima kasih Tuhan Untuk kasihmu Untuk cintamu Untuk kasihmu Tuhan Terima kasih Terima kasih Sungkat terbatas Kasihmu Tuhan Suku tak terbatas Kasihmu Sungku besar Terima kasih Terima kasih Tuhan Ajar kami Tuhan Mempunyai hati yang lebih Mengasihi Ajar kami Yesus Yang dipercayakan pada kita Bukan kita pemiliknya Kita hanya sebagai pengelolanya saja Financial freedom Bisa membuat kita juga Stress free Dan worry free Karena keuangan kita Merdeka dan sehat Ada tiga hal yang perlu kita pelajari Yang sesuai dengan firman Tuhan Untuk kita terampil Dalam mengelola berkat-berkat Tuhan Dan mengalami financial freedom Yuk kita join Dalam webinar keluarga Di bulan Februari ini Dan kita belajar sama-sama Untuk bisa Mengelola berkat Tuhan Dengan penuh tanggung jawab Saya tunggu ya Tuhan memberkati Selamat hari Minggu Jemaat yang dikasih Tuhan Selamat datang Di dalam ibadah online MDC Surabaya Bagi jemaat yang berada Di luar kota Surabaya Dan juga mungkin Di luar Indonesia Saya ucapkan selamat datang Selamat bergabung Di dalam ibadah Hari ini secara online Bapak Ibu Saudara Di tengah meningkatnya Kasus Omikron Di mana-mana Khususnya di Indonesia Mari kita tetap menjaga Dengan baik-baik Protokol kesehatan Kita tidak takut Tapi juga tidak gegabah Baiklah hari ini Kita akan memulai ibadah kita Sebelumnya Saya ingin membacakan Di dalam satu ayat Di dalam Masmur 26 Ayat yang kedua Dan ketiga Ini adalah doa Daripada Daud Dia mengatakan demikian Ujilah aku ya Tuhan Dan cobalah aku Selidikilah batinku Dan hatiku Sebab mataku tertuju Pada kasih setiamu Dan aku hidup Dalam kebenaranmu Inilah waktu-waktu yang tepat Dimana kita meminta Tuhan Untuk terus menyelidiki hati Dan batin kita Dan biarlah Mata kita senantiasa tertuju Kepada kasih setia Tuhan Dan keadilan Tuhan Dan biarlah kita hidup juga Di dalam kebenarannya Mari kita berdoa Memulai ibadah kita Pada hari ini Tuhan kami mau bersyukur Atas kasih setiamu Yang tidak pernah habis Di dalam hidup kami Dan hari ini kami Mau mengarahkan mata kami Kepada kasih setia Kepada kebaikanmu Kepada keadilanmu Selidiklah hati kami Batin kami ya Tuhan Biarlah kami senantiasa Hidup di dalam kebenaranmu Urapi ibadah kami Pada hari ini Kami percaya Kami akan dikuatkan Kami akan disegarkan kembali Oleh pujian dan penyembahan Dan juga oleh firmanmu ya Tuhan Terima kasih Tuhan Kami memulai ibadah kami Di dalam nama Yesus Amen Sampai jumpa Bila ku bersamamu Bila ku di dalammu Bila kau dipilih Bila ku siapa lawanku Di dalam dunia ini Tiada sepertimu Tiada ku takut Untuk selamanya Dalam malam Dalam malam lembang Mengenai tu Mengenai tu Mengenai tu Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu Bila kau di pihakku siapa lawanku Di dalam dunia ini tiada sepertimu Tiada ku takut untuk Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu Bila kau di pihakku siapa lawanku Di dalam dunia ini tiada sepertimu Tiada ku takut untuk selamanya Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu Bila ku bersamamu, bila ku bersamamu Di dalam dunia ini tiada sepertimu Tiada ku takut untuk selamanya Haleluya Haleluya Dengan apa ku membalas kasihmu Yang ku terima darimu Dengan apa ku membalas cintamu Oh Yesusku Ku mau selalu bersyukur Selalu bersyukur Kau Tuhan yang setia Yang selalu menopang Ku mau selalu bersyukur Selalu bersyukur Kau Bapakku Kau Bapakku Kau Bapakku Dengan apa ku membalas cintamu Dengan apa ku membalas cintamu Oh Yesusku Oh Yesusku Ku mau selalu bersyukur Selalu bersyukur Kau Tuhan yang setia Yang selalu menopang Ku mau selalu bersyukur Selalu bersyukur Selalu bersyukur Kau Bapakku Kau Bapakku Yang setia Ku mau selalu bersyukur Selalu bersyukur Selalu bersyukur Kau Tuhan yang setia Yang selalu menopang Ku mau selalu bersyukur Selalu bersyukur Selalu bersyukur Kau Bapakku Yang setia Selalu bersyukur Selalu bersyukur Selalu bersyukur Ku mau selalu bersyukur Ku mau selalu bersyukur Selalu bersyukur Selalu bersyukur Kau Tuhan yang setia Yang selalu menopang Ku mau selalu bersyukur Selalu bersyukur Selalu bersyukur Selalu bersyukur Kau Tuhan yang setia Yang selalu bersyukur Selalu bersyukur Selalu bersyukur Selalu bersyukur Selalu bersyukur Kau Bapakku Yang setia Yang setia Dan kami bersyukur Kepadamu Tuhan yang baik Tuhan yang baik Teramat baik Kau sundupan Bagi kami Hati kami Hati kami Limpa dengan Rasa sutur Mulut kami Penuh dengan Pujat bagimu Memujimu Memujimu Menyambamu Tuhan Kau setia Kau sungguh-sungguh Setia Oh Haleluya 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 Kami datang Dengan Limpa rahmat Dengan membawa Korban syukur Memujimu Menyambamu Tuhan Kami datang Padamu Tuhan Selamanya Oh Yesus Yesus Padamu Ku berseru Kaulah penyelamaku Terpujimu 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 Sepanjang Terpujimu 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 Ya Tuhan Terpujimu 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 Yesus kami berdoa, amin. Shalom jemaat Tuhan, senang dapat berjumpa kembali dalam ibadah yang kudus bersama dengan Tuhan. Dan saya berdoa agar setiap jemaat diberikan perlindungan dan diberikan kekuatan dan kemampuan daripada Tuhan. Dan sebelum kita akan masuk dalam perenungan keberanfirman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk mari satu di dalam doa. Bapak kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur, berterima kasih atas setiap pekerjaan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami semua. Tuhan kami berdoa, bersabdalah di tengah-tengah setiap kami, berfirman bagi setiap umatmu. Agar kebenaran firmanmu itu yang menguatkan setiap kami, memampukan setiap kami, dan menegukkan setiap janji Tuhan di dalam setiap hidup kami. Roh kudus ambil alih. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bapak ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita masih dihadapkan dengan kondisi dan situasi yang tidak jauh berbeda. Dengan kondisi dan situasi yang kita telah lewati selama dua tahun. Pandemi belum juga rendah dan kita dikepung oleh segala bentuk keadaan. Yaitu kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, kecemasan, ketidakpastian. Tidak hanya itu, mau tidak mau kita pun mengalami perubahan dalam setiap tantangan, tatanan kehidupan yang kita jalani. Di zaman sekarang, banyak diantara kita menjalani kehidupan dengan tergesa-gesa. Pergi ke tempat kerja tergesa-gesa, pulang kerja dengan tergesa-gesa, makan tergesa-gesa, dan banyak kita melakukan aktivitas kita dengan tergesa-gesa. Sampai-sampai, ibadah kita kepada Tuhan pun sering dilakukan dengan tergesa-gesa. Menganggap ibadah hanya melaporkan masalah dan pikiran tidak fokus terhadap ibadah. Hanya datang untuk meminta tanpa adanya relasi, seperti orang yang datang ke kantor aparat untuk melaporkan permasalahan dan memohon agar dapat diberikan bantuan untuk dapat keluar dari permasalahan. Dan dalam ibadah juga terkadang, kita sibuk dengan membuka jajet untuk melihat segala hal di dalamnya. Hanya perkara mati saja atau dipanggil Tuhan saja yang semua orang tidak ingin tergesa-gesa. Itulah cerminan kehidupan manusia di zaman sekarang. Tidak sedikit orang yang hingga akhirnya mengalami kekecewaan. Sakit hati, depresi, kompromi dengan masalah, dan tidak konsisten dalam kehidupan yang dijalani. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama pada hari ini. Yang pertama, perlu untuk kita renungkan. Apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Dan mengimani akan perbuatannya dapat terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Apakah kita sungguh-sungguh menempatkan Tia Allah yang luar biasa. Yang paling utama dalam aktivitas kehidupan kita. Apakah kita benar-benar memiliki suatu kehidupan. Persekutuan yang baik dan benar bersama dengan Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh mengasih Dia dengan sepenuhnya. Apakah setiap kita masih dipimpin oleh roh dan digerakkan oleh roh. Kapan terakhir saudara dan saudari mengalami mujizat dari pekerjaan roh kudus. Nah, semua pertanyaan-pertanyaan yang baru saja saya katakan. Kita harus mampu menjawab dan jujur dengan diri kita sendiri. Semua ini harus kita periksakan kepada Tuhan. Dan bersikap terbuka dan berani untuk dapat dievaluasi dan dibentuknya. Itu sebabnya saya memberikan tema pada pagi hari ini yaitu spiritual check up. Spiritual check up. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23. Pagi-pagi sekali ketika Fajar menyingsing. Bangunlah raja dan pergi dengan berburu-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel. Daniel hamba Allah yang hidup. Alamu yang kau sembah dengan tekun. Telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja. Ya raja. Kekallah hidupmu. Alaku telah mengutus malekat-malekatnya. Untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku. Ya raja. Aku tidak melakukan kejahat. Bapak ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kisah Daniel pasal yang ke-6. Menjelaskan kepada kita. Seorang raja bernama Darius. Berusia 62 tahun. Menjadi raja menggantikan raja Bedsasar. Darius mengangkat 120 wakil raja. Dan tiga pejabat penting. Dan salah satu pejabat penting itu adalah Daniel. Siapakah Daniel? Daniel adalah seorang yang takut akan Allah. Menghormati Allah. Pribadi yang berperawakan baik. Penuh hikmat dan kasih sayang dari Allah. Pribadi yang setia. Dan taat dalam doa. Dan ibadahnya kepada Allah. Seorang yang selalu menjaga hubungan baik dengan Allah. Maupun dengan manusia pada zamannya. Pada masa itu Daniel yang hidup dalam penyertaan Tuhan. Selalu dihadapkan dengan suatu tantangan. Dan pergumulan yang sangat berat. Tetapi Allah senantiasa terus memberi kepadanya. Kemampuan dan kepercayaan dalam menghadapinya. Orang-orang pada masa Daniel yang setara dengan jabatan Daniel. Mereka berusaha terus mencari. Dan berusaha untuk menjatuhkan. Tuhan bahkan berusaha untuk membunuh Daniel. Dengan cara mencari-cari letak kelemahan dan kekurangan dari Daniel. Sehingga ada saja yang dibuat-buat oleh musuh-musuh Daniel. Dari menghasut sampai mempengaruhi penguasa pada masa itu. Sehingga cerita. Pada pasel yang ke-6. Dalam kisah tentang Daniel dalam Gua Singa. Tuhan memberikan kemenangan dan kelegaan atas hidup Daniel. Tetapi semua itu tidak terlepas. Dari satu kehidupan yang dibangun oleh Daniel di hadapan Allah. Itulah sebabnya. Mari kita pun mengecek spiritual hidup kita di hadapan Tuhan. Dalam spiritual check-up yang harus kita perhatikan adalah yang pertama. Check-up hubungan kita dengan Tuhan. Saya ulang. Check-up hubungan kita dengan Tuhan. Dikatakan di dalam ayatnya Daniel pasel yang ke-6, ayat yang ke-11. Dikatakan demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Dengar baik-baik. Dikatakan tiga kali sehari Daniel berlutut, berdoa, serta memuji alanya. Tidak sampai di situ saja dikatakan seperti yang biasa dilakukan Daniel. Bapak ibu saudari yang kasih Tuhan. Milikilah dan buatlah cara hidup berelasi yang baik dengan Tuhan. Ibadah yang didasari oleh sikap penghormati dan rasa kecintaan kepada Tuhan akan membawa perkenanan di hadapan Allah. Sudah dicontohkan oleh Daniel, hidup dalam suatu hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang pertama, Daniel orang yang percaya kepada Tuhan. Walau pada saat itu banyak orang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, Daniel pribadi yang setia serta taat kepada Tuhan dalam hal ibadahnya. Tak pernah Daniel melewatkan atau mengabaikan waktu-waktu terbaik dalam hidupnya. Untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Yang ketiga, Daniel adalah pribadi yang memiliki komitmen. Serta konsisten dalam segala keputusannya. Karena Daniel sadar betul bahwa tanpa Tuhan, tanpa Tuhan hidupnya tidaklah ada apa-apanya. Tidak ada apa-apa. Daniel tanpa Tuhan hidupnya tidak ada apa-apa. Bapak ibu saudara saya kasih Tuhan, protokol kesehatan itu penting. Tapi lebih penting lagi adalah menomorsatukan Tuhan dalam segala hal dan perkara. Tetap menjaga hubungan dengan Tuhan. Dan jangan tinggalkan hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Dalam ibadah dan pujian maupun dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Apapun yang sedang terjadi, Tuhan menyadarkan untuk senantiasa kita berserah kepadanya. Dan tinggal di dalam dia untuk selama-lamanya. Bapak ibu saudara sering kasih Tuhan, kita masih mengalami lockdown atau PPKM. Tetapi jangan sampai iman setiap kita, iman percaya kita mengalami lockdown. Pada bagian yang kedua, hidup berelasi dengan Tuhan sebagai suatu gaya hidup. Daniel menjadikan hubungannya dengan Tuhan sebagai gaya hidup. Dan bukan tuntutan atau karena terpaksa. Dikatakan dalam Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Dikatakan Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Dikatakan maka berkatalah orang-orang itu. Kita tidak akan mendapatkan suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini. Kecuali dalam hal ibadahnya kepada alanya. Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Setiap orang dan mereka-mereka yang tidak menyukai Daniel melihat suatu gaya hidup yang selama ini dijalani Daniel daripada yang lain. Ibadah Daniel kepada Tuhan bukan sebuah aturan atau tuntutan. Melainkan gaya hidup yang Daniel terapkan dalam hidupnya. Sehingga orang lain bisa melihat dan juga bisa dapat merasakan yang Daniel lakukan. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Jemaat Tuhan. Apakah ibadah yang ada saat ini sudah menjadi gaya hidup? Atau hanya sekedar tuntutan atau paksaan atau ikut-ikutan. Nah, pada poin yang kedua tentang spiritual check up. Yang perlu kita perhatikan yang kedua adalah check up karya roh kudus dalam diri kita. Dikatakan di dalam Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-4. Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-4. Maka Daniel ini melebih para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Mengapa demikian? Karena Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Garis bawai, Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Pada bagian ini kita mengamati dengan seksama. Bahwa karya roh kudus dan kebergantungan Daniel kepada roh kudus sangatlah besar. Dapat kita lihat beberapa kasus yang terjadi. Dimana karya roh kudus dalam diri Daniel. Dan hal ini juga dikuatkan dan dijelaskan dalam Daniel pasal yang ke-4, ayat yang ke-8. Dikatakan, yakni Daniel yang dinamai Bet-Sasar. Menurut nama dewaku dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Di dalam Daniel pasal yang ke-5, ayat yang ke-11 dan ke-12 juga dicatat. Sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dan karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa. Dari kehidupan Daniel yang penuhi roh yang luar biasa. Pemberian roh Allah pada Daniel menyelamatkan Daniel dari fitnah dan tuduhan. Dikatakan kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia itu Daniel setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Di dalam Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 dan juga yang ke-6. Dikatakan di sana, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel. Kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 dan juga ayat yang ke-6. Setiap orang yang hidupnya dipimpin oleh roh akan melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Dikatakan Daniel setia. Kesetiaan Daniel dalam ibadahnya kepada Tuhan dikarenakan karya roh kudus yang tinggal di dalam hidupnya. Roh kudus yang menuntun Daniel. Roh kudus juga yang akan menuntun tiap orang untuk hidup setia kepada Tuhan. Dan hidup melakukan hal-hal yang dikendaki oleh Tuhan. Kesetiaan di zaman ini sangat sulit dan hampir-hampir langka. Dikarenakan kurangnya tuntunan dan pimpinan roh kudus dalam hidup tiap orang. Manusia zaman sekarang lebih setia kepada hal-hal yang sifatnya sementara. Dan mau berkorban untuk hal-hal yang sementara. Sedangkan yang sifatnya kekal justru diabaikan. Dinobor duakan dan seterusnya. Jangan sampai impian dan mimpi kita mati atau terkubur hanya karena pandemi atau permasalahan-permasalahan yang tak kunjung membaik. Justru roh kudus ingin kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar di dalam setiap kehidupan kita semua. Roh kudus akan memberi hikmat khususnya kepada para bisnismen di dalam jemaat Tuhan. Di gereja yang Tuhan sediakan. Karena ini adalah menjadi satu kesempatan bagi setiap para bisnismen untuk melihat pekerjaan Tuhan. Karena dengan begitu pada waktu roh kudus hingga di dalam setiap kehidupan para pengusaha-pengusaha, para pekerja, para usahawan. Saya percaya roh yang akan memberikan kekuatan hikmat turun atas kehidupan jemaat. Dan saudara akan melihat betapa Allah dengan kuat-kuasanya melakukan berbagai hal yang spektakuler terjadi di dalam kehidupan jemaat. Yang kedua, dikatakan dari lubang singa. Kalau Daniel dapat dihalau, dapat dihindari dari fitnah, dari tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan. Dari pekerjaan roh kudus, kita melihat juga dari lubang singa. Dikatakan dari ayat Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Dalam posisi yang sedemikian mengancam, dan dalam kuatnya tekanan persoalan dan permasalahan Daniel, Daniel kembali melihat cara kerja karya roh kudus dalam diri Daniel. Daniel diluputkan dari marah bahaya, ancaman, serta kengerian yang luar biasa. Singa tidak menyentuh Daniel atau menerkam Daniel. Malah sebaliknya, Daniel dengan mata kepalanya sendiri melihat bahwa Allah melindungi Daniel. Luar biasa. Begitu pula dengan hidup setiap kita. Saat-saat ini ada ancaman pandemi. Ada bahaya. Ada bahaya kematian. Ada situasi ketakutan. Ada kengerian melanda semua kita. Tetapi ingat, kita tidak berjalan sendiri. Melangkah sendiri. Berusaha sendiri. Karena ada tangan yang kuat. Dan karya roh Allah yang sanggup melepaskan dan meloloskan. Melindungi kita dari semua itu. Yang ketiga, dari karya roh kudus yang ada di dalam kehidupan Daniel. Daniel mencapai kedudukan yang tinggi di negeri yang tidak mengenal Allah. Daniel mencapai kedudukan yang tinggi di negeri yang tidak mengenal Allah. Dikatakan di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-26 maksud saya. Sampai dengan ayat yang ke-29 dikatakan. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi bunyinya. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini ku berikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang ku kuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Wow, luar biasa. Sebab dia Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasanya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Ayat yang ke-29. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores. Orang Persia itu. Wow, luar biasa. Hal ini dikatakan bukan Daniel yang mengatakan sendiri tetapi ada pribadi lain yang mengatakan betapa Allah yang disembah Daniel adalah Allah yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara, Senegasi Tuhan. Ingatlah selalu bahwa peninggian datangnya dari Tuhan yang sanggup melakukannya. Tuhan punya berbagai cara dalam memproses kita dan membentuk kehidupan setiap kita. Tuhan sanggup membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mustahil. Pada masa krisis ini kita tidak dapat dipromosikan atau diberikan posisi tempat-tempat yang prestisius. Tetapi Tuhan sanggup Tuhan kita yang tidak akan meninggalkan dan membiarkan serta mengecewakan setiap kita yang bersandar kepadanya. Selalu ada kejutan yang hidupnya di dalam Tuhan. Kejutan yang disini saya maksud adalah kejutan kita melihat kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sediakan buat setiap kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, pada poin yang ketiga spiritual check-up. Kalau yang pertama spiritual check-up hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua spiritual check-up karya roh kudus dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Pada bagian yang ketiga ini kita harus check-up hubungan kita dengan sesama. Bapak, Ibu, Daniel selalu mempunyai menjadi pribadi yang rendah hati. Selalulah menjadi pribadi yang rendah hati. Yang menolong Daniel untuk terbebaskan dari goa singa dan hampir menjadi santapan singa adalah malaikat Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang dasyat. Tetapi yang mengeluarkan Daniel dari goa singa yaitu Raja Darius. Dengan kata lain ada hubungan yang baik antara Dani dan Raja Darius. Karena dapat dipastikan sikap Daniel yang rendah hati. Maka ia memiliki hubungan yang baik dan benar. Daniel memikat hati Raja Darius. Dalam sikapnya dan karakternya yang baik. Dikatakan di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Setelah Raja mendengar hal itu. Maka sangat sedihlah ia. Perhatikan. Raja bisa sedih saudara. Sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk ia masih berusaha untuk menolongnya. Dalam situasi ini, dalam keadaan yang tak menentu. Kita sebagai orang percaya harus memiliki sikap dan karakter yang baik dan benar. Saudara, selalu menjadi pribadi yang memberi teladan dalam segala keadaan. Kalau yang tadi pertama, bahwa Daniel memiliki suatu sikap hati yang rendah hati. Yang kedua, selalu menjadi pribadi yang memberi teladan dalam segala keadaan. Keteladanan Daniel tidak perlu lagi diragukan. Dalam segala kasus dan tekanan permasalahan yang datang, Daniel terbukti menunjukkan sikap keteladanan yang patut untuk dicontoh dan diikuti. Setidaknya ada dua poin di dalam kesimpulan saya perdongan firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, kenali keberadaan dan keadaan kita hari-hari ini. Saya ulang, kenali keberadaan dan keadaan kita hari-hari. Seringnya kita lupa dan tidak memahami tentang keberadaan dan keadaan kita. Dalam hidup ini, kita mengejar hal-hal yang melahiria. Sedangkan kehidupan batinia kita mengalami kemerosotan. Hidup kita jaga dengan makan yang sehat, berolahraga, minum vitamin yang cukup. Semua kita jaga agar kita tampil prima. Sedangkan kita lupa bahwa kehidupan rohani kita tidak bisa kita abaikan. Karena hal ini jauh sangat lebih penting. Baik untuk kehidupan saat ini maupun di kehidupan yang akan datang. Daniel menghadapi krisis yang sama. Kita justru dalam krisis ini, kita harus dapat mengenali dan mengevaluasi hubungan kita dengan Tuhan. Pada point yang kedua, dalam sebuah kesimpulan dalam perendungan kita firman Tuhan pada hari ini. Yang kedua, menetapkan cara hidup yang radikal dan bukan yang biasa-biasa. Radikal di sini bukanlah dorongan untuk melakukan hal-hal yang negatif. Melainkan untuk menunjukkan kesungguhan kita kepada Tuhan. Hanya ikan yang hidup yang akan melawan arus. Sedangkan hanya ikan yang matilah yang akan terbawa arus. Kita harus memiliki sikap hati yang radikal kepada Tuhan. Allah tidak menyukai sikap yang hanya setengah-setengah mengasihi Tuhan. Justru Allah akan sangat menghormati dan menghargai dan tidak berhenti sampai di situ. Allah akan membela perkara-perkara yang sedang kita hadapi. Amin. Mari kita berdoa. Bapak kami yang ada di dalam sorga. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah. Engkau Allah yang luar biasa. Allah yang kami sembah di dalam satu nama yang ajaib. Yaitu di dalam nama anakmu yang kudus. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Firman Allah menegukan kembali kami. Firmanmu Tuhan memberikan suatu dorongan untuk menyadarkan kami. Untuk kembali mengevaluasi diri kami. Untuk memeriksakan kembali keberadaan kami di hadapan Tuhan. Untuk kami mengoreksi kembali setiap kehidupan kami di hadapan Tuhan. Mungkin saja kami dapat terlena dengan segala keadaan yang ada saat ini. Atau kami menjadi seorang yang pesimis dengan situasi yang ada. Atau kami mungkin mengalami suatu kemerosotan iman yang sangat luar biasa jatuhnya ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini oleh kuat kuasa-Mu Tuhan. Yang sanggup dan dapat menompang setiap kami semua. Tolonglah kami ya Bapak. Pulihkan kami. Kuatkan kembali kami. Biarlah roh kudusmu menompang kami, mendorong setiap kami. Untuk dapat melewati setiap hal yang ada. Yang datang di dalam hidup kami. Kami percaya roh kudusmu tidak akan tinggal diam. Dan sanggup dan akan dapat menolong setiap kami semua. Berkati setiap jemaatmu ya Tuhan pada saat ini juga ya Bapak. Dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka saat ini hadapi. Apapun yang sekarang ini mereka sedang lakukan. Tuhan engkau Allah yang sanggup untuk dapat menompang dan memberikan kekuatan. Dan memberikan kelegaan dan memberikan kesegaran di dalam kehidupan jemaatmu ya Tuhan. Engkau yang sanggup memberikan kemenangan di dalam setiap kehidupan jemaatmu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Biarlah engkau Allah kembalakan kami yang hidup. Yang senantiasa akan terus membawa kami ke jalan kehidupan yang Tuhan sediakan untuk setiap kami semua. Terima kasih ya Bapak di dalam sorga. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Biarlah spiritual check up ini boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam setiap gaya kehidupan kami. Dan pujilah namamu Bapak. Kekal untuk sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Dengan apa ku membalas cintamu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasihmu, yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu, dengan apa ku membalas cintamu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Ya saya percaya Bapak, Ibu, Saudara semua sudah diberkati mendengarkan firman Tuhan yang baru disampaikan oleh Bapak Pendeta Stevi Goliath. Bagaimana kita harus melakukan spiritual check up, menguji, menyelidiki bagaimana kerohanian kita, bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Dan biarlah setiap kita hari-hari ini terus dikuatkan, karena Tuhan senantiasa menyertai setiap kita. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin memberikan persembahan bisa melalui QRIS ataupun melalui transfer ke rekening yang sudah tertera. Dan saya akan berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara semua yang memberikan persembahan dan juga kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan jangan lupa tetap bergabung minggu depan juga di dalam ibadah online yang sama. Bapak, Ibu juga bisa memberikan like, juga memberikan komen di YouTube, di channel YouTube dan juga bisa membagikan kepada yang lain supaya mereka juga mendapatkan berkat yang sama. Mari kita berdoa mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tuhan kami bersyukur sekali lagi untuk kasih setia-Mu dan biarlah firman-Mu itu Tuhan yang menuntun kehidupan kami. Dan kami senantiasa menilai keadaan hati kami, melakukan spiritual check-up, melihat kerohanian kami. Dan biarlah Tuhan Allah sendiri yang memimpin setiap kami. Tuhan berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang memberikan persembahan. Mungkin mereka memberi di tengah keadaan yang sulit, tetapi Tuhan janjimu adalah ya dan amin. Engkau akan memberkati setiap jemaat-Mu yang memberikan persembahan. Dan biarlah kehidupan mereka senantiasa berada di dalam perkenanan Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami hari ini, tapi kami percaya bahwa pada saat kami mengakhiri ibadah kami, rohmu tetap Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Engkau senantiasa menyertai setiap kami. Di berkatilah jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, dimanapun dan apapun yang engkau lakukan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menandai segala usahamu, segala jerilelamu dengan keberhasilan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan keluarga kami di dalam perlindungan tangan kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen, amen. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua dan sampai ketemu minggu depan. Besar cintamu, besar kasihmu, mengatasi langit sampai ke hawan-hawan. Ditinggikan, dipuliakan, mengatasi langit dan hidup ini. Kami, ku cintakan dengan segenap hati dan jiwaku. Ku beri segenap hidupku hanya padamu. Dan kini ku nyanyi lagu tentang cintamu. Ku cintakan dengan segenap hatiku. Ku cintakan dengan segenap hatiku. Oh, besar cintamu. Besar cintamu, besar cintamu. Besar cintamu, besar kasihmu, mengatasi langit sampai ke hawan-hawan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.